Kita mulai yang pertama, cara menjalankan kode jQuery-nya. Seperti yang sebelumnya saya sudah bilang, jQuery ini adalah file javascript. Tapi ingat, file javascript ini bukan file javascript biasa, tapi file javascript yang mempunyai berbagai banyak fungsi untuk membantu kamu dalam hal membuat sesuatu. Dengan begitu, kalian boleh tulis text script kedua untuk membuat kode jQuery-nya. Atau menjalankan kode jQuery-nya. Jadi kita buat text script pembuka dan penutup. Nanti di dalam elemen ini ada kode inti untuk menjalankan jQuery-nya. Misalnya di sini kita panggil fungsi-fungsi terkait dari kode jQuery-nya. Pastikan jQuery-nya berada di atas, baru kita menjalankan script untuk penulisan javascript-nya. Biasanya pada saat saya ingin menjalankan kode jQuery, saya harus bungkus kode inti di dalam fungsi dokumen ready function. Penulisannya kita bisa tulis dollar, kurung buka kurung tutup, lalu tulis dokumen titik ready, jalankan sebuah function. Kurung kurawal. Jadi penulisannya seperti ini. Artinya kita minta tolong ke javascript, pastikan dokumen html sudah siap dan sudah ready. Kalau sudah ready, baru jalankan sebuah fungsi dari jQuery-nya. Lakukan sesuatu di sini. Tujuan kenapa kita tulis seperti ini? Karena pada dasarnya javascript itu digunakan untuk memanipulasi objek dari html-nya. Seperti palagraf, tombol, form submit, gambar, atau tulisan-tulisan yang lainnya. Dan kalau teman-teman tempatkan kode javascript-nya di awal di bagian hit, kemungkinan objek html tersebut belum tersedia atau belum seutuhnya di load semua. Makanya salah satu solusinya ketika teman-teman belajar tentang javascript, meletakkan kode javascript-nya berada di bagian baris sebelum tag body. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas javascript. Namun jQuery punya solusi yang lebih elegan, yakni load sebuah event untuk function ready-nya. Jadi kalian sangat penting menuliskan perintah ini sebelum menjalankan kode-kode dari jQuery-nya. Jadi fungsi ini menimbulkan efek dari event onload javascript, tapi dibungkus di satu fungsi yang lebih efesien. Dengan kata lain, kode ini akan dijalankan setelah semua elemen html sudah diproses oleh browser. Baik itu gambar, sebuah tulisan, ataupun form. Pokoknya di load terlebih dahulu, baru bisa menjalankan sesuatu dengan kode jQuery-nya. Karena kemungkinan bisa saja elemen html yang mau kita manipulasi, belum di load secara utuh, ketika kita ambil elemen tersebut, maka akan terjadi error. Jadi kesimpulannya, kode ini sangat penting dan kode jQuery-nya akan berada di dalam event ready ini.